Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang sore dan malam kapanpun kalian mendengarkan atau melihat atau menonton video perkulian hari ini nah di video kali ini saya akan melanjutkan materi terkait dengan mata kuliah perlincanaan dan pengelolaan waduk atau design and management dam design and management yang kita masuk ke chapter 3 yaitu ada jenis-jenis waduk dimana disini kita bagi berdasarkan fungsinya dan juga berdasarkan bahan konstruksinya nah langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama kita akan bahas dulu jenis waduk berdasarkan fungsinya atau type of dam based on its function nah yang pertama itu berdasarkan tujuan pembangunannya disana ada jenis waduk ekaguna atau single purpose reservoir atau waduk yang hanya digunakan atau dibangun dengan satu tujuan penggunaan misalnya untuk PLTA bisa juga untuk kebutuhan air baku ataupun kebutuhan olahraga atau rekreasi seperti yang sekarang ini kita sedang laksanakan yaitu merupakan olahraga nasional misalnya disana ada cabang olahraga dayung atau cabang olahraga lain yang membutuhkan space air yang besar maka bisa dibangun sebuah waduk atau waduk kecil atau embung yang tujuannya hanya single purpose untuk kebutuhan olahraga nah yang selanjutnya ini ada waduk multiguna atau multi purpose reservoir dimana multiguna ini maksudnya adalah waduk itu dibangun lebih dari satu tujuan misalnya selain sebagai PLTA dia digunakan sebagai rekreasi atau juga bisa ketiganya dimana waduk itu dibangun untuk rekreasi juga untuk pembangkit listrik juga untuk kebutuhan air baku atau pengairan di sawah jadi intinya dia tidak single purpose jadi multi bisa juga untuk pengendalian banjir misalnya kira-kira seperti itu nah lalu kita lanjut ke misalnya waduk berdasarkan penggunaannya nah disini penggunaannya itu misalnya sebagai waduk penampung air atau storage ini merupakan waduk yang digunakan untuk menyimpan air misalnya pada saat musim penghujan kita akan surplus air nah disana air yang banyak tadi kita tampung karena misal di suatu daerah itu sulit air jadi ketika ada hujan kita tampung dulu airnya nanti ketika musim kemarau datang atau musim kering datang baru kita manfaatkan airnya lalu ada waduk pembelok namanya nah waduk pembelok itu adalah biasanya kita sebut dengan diversen waduk diversen dam nah waduk pembelok ini fungsinya untuk apa jadi untuk membelokkan aliran ke arah lain dengan tujuan tertentu biasanya kalau kita mau bangun waduk besar gitu kan atau kita mau bangun mensudetan gitu kan nah disana kita akan membangun sebuah dam yang ukurannya mungkin tidak terlalu besar sesuai dengan kebutuhan atau kondisi sungai yang akan dibelokkan alirannya nah paling umum itu tadi yang saya bilang adalah cover dam nah cover dam ini fungsinya apa untuk menahan penahan aliran di konstruksi di lokasi konstruksi bendungan yang utama jadi cover dam ini sifatnya sementara nanti ketika konstruksi bendungan yang utamanya sudah jadi nah cover dam ini akan dibongkar gitu nah lalu ada waduk penahan waduk penahan ini digunakan untuk memperlambat atau mengusahakan seminal mungkin efek aliran banjir nah jadi detensi dia melakukan detensi terhadap air yang nantinya ini dilepas setelah kondisi saluran atau sungai itu sudah dalam keadaan muka airnya normal jadi biasanya waduk penahan ini digunakan sebagai waduk pengendali banjir nah jadi kalau ada hujan besar di daerah hulu dari waduk nah airnya itu kan akan masuk ke dalam sungai dan menyebabkan misalnya banjir di bagian hilir maka dibangunlah sebuah waduk untuk menahan tadi untuk mengendalikan yang tadinya ketika hujan langsung lepas debit misalnya 100 liter per detik gitu kan nah dengan adanya waduk ini ada ditahan lalu airnya pelan-pelan dibuang melalui spillway dengan debit yang sesuai dengan kapasitas sungai atau saluran yang diada di bagian hilir kera-kera seperti itu nah lalu ada bangunan pengendali sedimen atau debris biasanya kita sebutnya itu adalah cekdam atau sabodam nah fungsinya apa sabodam ini dibangun untuk menahan aliran sedimen biasanya itu lahar dingin nah yang kalau kita bicara lahar dingin berarti adanya di daerah pegunungan yang aktif misalnya kalau yang ada itu ada di daerah kelut atau ada di daerah gunung merapi di Jawa Tengah nah itu banyak di bagian daerah gunung itu atau kaki gunung tadi dibangun cekdam fungsinya untuk apa menahanlah aliran lahar dingin jadi ketika mengeluarkan lahar dingin di gunung tadi ini muntahan lahar dinginnya itu tidak langsung masuk ke sungai yang langsung menuju hilir nah ditahanlah dengan bangunan bangunan ini nah bangunan bangunan ini pun nanti kan bisa penuh nah ketika sudah penuh itu lahar dingin tadi kan berupa biasanya pasir atau kerikil gitu kan nah itu bisa dimanfaatkan warga bisa digali tapi dengan catatan tidak melebihi batas keamanan atau batas limit dari safety dam atau bendungan cek dam ini jadi bisa dimanfaatkan warga lahar dingin yang sudah tertahan disitu nanti ketika kondisi sudah stabil itu bisa digali diambil atau dilakukan penambangan pasir biasanya disana terkira seperti itu konstruksinya ya sederhana seperti yang terlihat di gambar itu ada misalnya seperti ini ini ada bolongannya supaya aliran sedimet itu bisa masuk dan tertahan disini nah biasanya itu juga ditempatkan di lereng-lereng kaki-kaki gunung ya nah dan juga dia bisa dipasang multi structure jadi bisa bertingkat-tingkat banyak sesuai dengan kebutuhan berapa kubik sedimen yang akan kita tahan nah selanjutnya ini ada bendungan sementara nah ini mirip sama yang tadi saya bilang bangunan atau bendungan atau dam untuk diversion aliran jadi untuk membelokkan aliran nah cover dam tadi sudah saya ceritakan bahwa ini di konstruksi bendungan sementara yang lebih kecil daripada bendungan yang sedang dibangun biasanya diambil menyesuaikan besaran atau dimensi sungai yang akan ditahan alirannya bisa menggunakan debit 10 tahunan bisa menggunakan debit 20 tahunan sesuai dengan berapa sih debit banjir yang ada di sungai tersebut jadi nanti ketika sudah bendungan utamanya sudah jadi ya ini semua dibongkar jadi ini hanya untuk sementara makanya dimensinya tidak terlalu besar lalu disini berdasarkan jalannya air atau berdasarkan hydraulic designnya jadi disini ada waduk yang overflow atau dilewati air nah waduk ini biasanya dibangun untuk dilimpasi air pada bagian spillwaynya jadi kalau ada ketemu bendungan waduk atau bendungan gitu kan yang ada spillwaynya berarti ini masuk kategori yang overflow nah lalu ada yang non overflow nah berarti bendungan ini tidak dilengkapi dengan spillway jadi memang untuk ditahan airnya hanya mungkin hanya diberi pintu untuk mengendalikan supaya tidak terjadi overtopping jadi ketika ada air masuk ya ditahan airnya tapi ketika volume nya sudah mendekati limit freeboard atau apa batas freeboard gitu kan nah nanti itu akan dibuang sedikit demi sedikit ini supaya tidak terjadi antisipasi saja supaya tidak terjadi fortopping nah yang selanjutnya ini adalah jenis waduk berdasarkan bahan konstruksinya type of them based on its construction material jadi bahan penyusunnya yang pertama itu kalau material pembentuknya itu ada bendungan urukan ini adalah bendungan yang paling umum yang ada di Indonesia gitu kan karena selain biaya konstruksinya murah gitu kan lalu juga metode pembangunannya juga tidak rumit tidak terlalu kompleks sederhana gitu hanya urukan urukan tanah urukan batu cuma tetap ada challenging atau ada tantangan-tantangan tersendiri dalam membangun bendung urukan secara konstruksi memang dia sederhana hanya urukan tanah atau batu gitu kan bentuknya juga tidak aneh-aneh hanya segitiga biasa seperti piramid gitu nah ditaruh atau dibangun melintang di sungai nah biasanya bendungan ini materialnya itu diambil dari mana diambil dari tanah-tanah di sekitar daerah konstruksi kalau memang dengan catatan ini kalau memang material itu memenuhi syarat untuk kestabilan bendungan nah kalau tidak memenuhi syarat ya tidak ya mau tidak mau harus mendatakan material urukan lain material urukan dari daerah lain karena bahan konstruksinya tidak memenuhi syarat jadi harus ada pengecekan atau investigasi tanah dulu di sana nah juga bendungan ini macam-macam ada yang full urukan tanah ada yang full urukan batu tapi tetap dilengkapi dengan filter bukan filter tapi lapisan kedap air yang berada di tengah-tengah konstruksi bendungan tipe urukan fungsinya apa supaya air itu tidak menembus atau tidak masuk dan akhirnya menyebabkan rembesan di sisi hilirnya kalau sudah ada rembesan itu bahaya nah ada juga yang bendungan tanah gitu kan kalau misalnya tanah di bagian permukaan hulunya itu dilapisi dengan semen juga dilapisi dengan aspal misalnya atau hanya dikasih pengaman untuk stabilisasi dikasih tumpukan batu di sana tapi pada dasarnya itu adalah bendungan urukan tanah macam-macam nah lalu ada selanjutnya bendungan beton ini jelas namanya saja bendungan beton berarti materialnya berdasarkan beton jadi dibuat dari konstruksi beton baik itu dengan tulangan atau tidak dengan tulangan biasanya kalau dengan tulangan itu mengejar dimensi bendungan supaya tidak terlalu besar karena dia beton bertulang kan lebih kuat tapi kalau misalnya konstruksi betonnya itu mengandalkan berat sendiri nah itu biasanya dipakai dengan bendungan beton tapi tidak menggunakan tulangan alias pasangan batu biasanya nah bendungan ini apa ada juga yang bentuknya itu seperti bangunan penyangga atau butris dam bentuknya macam-macam tapi yang jelas dia akan menggunakan berat sendiri atau tidak menggunakan berat sendiri kalau dia menggunakan berat sendiri dia harus pakai tidak perlu pakai tulangan tapi kalau tidak dengan menggunakan berat sendiri dia harus pakai tulangan dan tentu ada rekayasa fondasi di bagian dasarnya karena tekanan hidrostatis tekanan hidrolis dari air itu sangat besar jadi harus benar-benar bendungan ini mampu menahan gaya dorong dari air yang ada di bagian hulu nah disini ada beberapa contoh saya kasih di gambar kalau kalian bisa lihat di sebelah kiri saya sorry di sebelah kanan nah itu adalah bentuk misalnya graffiti dam graffiti dam itu yang tadi saya bilang misalnya bendungan beton dengan urukan sendiri dengan urukan apa bendungan beton dengan mengandalkan berat sendiri lalu ada yang bentuknya bendungan beton yang arch atau melengkung kenapa sih pak susah-susah bikin melengkung nah lengkungannya itu berfungsi untuk mereduksi gaya hidrostatis yang terjadi jadi bentuknya itu kan melawan kalau kita lihat kan lengkungannya itu menjorok ke hulu jadi itu mengurangi gaya hidrostatis lalu ada butris dam nah itu butris dam itu bendungannya seperti layaknya kayak dinding penahan tanah tapi ini bukan tanah yang ditahan tapi air nah lalu ada yang sebelah kanan gambar yang sebelah kanan itu adalah gaya-gaya yang terjadi pada bangunan bendungan jadi kalau kita bangunan bendungannya itu seperti yang segitiga itu bendungan urukan biasanya seperti itu ya gayanya ada yang ke kanan dan gaya yang ke bawah itu adalah berat sendirinya begitu begitu juga dengan jenis-jenis yang lain kecuali yang arch yang arch itu ada gaya yang mendorong menuju ke senter nah fungsinya apa itulah fungsi dari kenapa bentuknya itu dibikin lengkung menjorok ke arah nah disini sama ini penjelasan juga lebih detail saja bisa kalian baca nanti karena PPT-nya juga akan saya berikan kepada kalian silahkan dibaca detailnya nah kalau kita bicara berdasarkan ukurannya itu bendungan dibagi menjadi bendungan besar bendungan sedang ataupun bendungan kecil tapi yang umum itu adalah bendungan besar atau large dam dan juga bendungan kecil atau biasanya kita sebutnya dengan small dam nah disini dikatakan bahwa tidak ada ya aturan yang general atau yang universal terkait penjelasan dari seberapa sih besaran dari small dam itu batasannya seperti apa gitu kan harus ada kriteria berapa nah itu beda-beda nah kalau misalnya di Perancis itu dikatakan bahwa kalau tingginya itu lebih dari 20 meter nah itu dikatakan sebagai bendungan besar kalau di bawah itu dikatakan sebagai bendungan kecil di kita juga di Indonesia terutama itu mengacu dengan punyanya ICOD ICOD itu sebuah organisasi khusus untuk bendungan-bendungan besar di internasional nah kita juga punya kalau di Indonesia kita punya namanya Dewan Keamanan Bendungan nggak salah itu yang namanya mungkin nanti bisa di cek sebetulnya saya salah menyebut namanya nah kalau di kita biasanya itu diambil kalau small dam itu diambil di antara apa diambil di bawah ketinggian 15 meter kalau di atas 15 meter itu sudah dikatakan sebagai bendungan besar nah juga ada kategori lain yang bukan berdasarkan dari ketinggian konstruksinya tapi misalnya dari kapasitasnya disini kita bisa lihat kapasitasnya itu kalau misalnya lebih dari 100 ribu meter kubik itu juga bisa dikatakan sebagai bendungan besar karena kita pertimbangannya adalah safety nah kalau disini saya sih coba untuk recap gitu kan kriteria bendungan besar itu apa nah yang pertama itu panjang puncak bendungan tidak kurang dari 500 meter jadi kalau kita punya bendungan puncaknya itu bentangan puncaknya itu dari kanan ke kiri dari sisi sungai yang sebelah kanan itu tidak kurang dari 500 meter itu dikatakan bendungan besar kalau kurang dari 500 meter berarti kriteria bendungan besar tidak masuk lalu ada kapasitas waduk yang terbentuk tidak kurang dari 1 juta meter kubik kalau misalnya tidak sampai 1 juta meter kubik bisa dikatakan itu bukan bendungan besar tapi kita tidak bisa melihat dari salah satu kriteria tapi kita harus lihat kriteria yang lain selanjutnya itu ada debit maksimal yang diperhitungkan tidak kurang dari 2.000 meter kubik per detik itu kalau ada spillway kalau spillwaynya itu kurang lebih dari 2.000 meter kubik per detik itu dikatakan sebagai bendungan besar kalau 2.000 meter kubik per detik itu besar sekali loh bayangkan saja kalau misalnya 1 tandon air itu kan 1.200 liter atau 1,2 meter kubik ini ini ada 2.000 tandon air tumpah secara bersamaan dalam 1 detik sebesar apa itu detiknya kan lalu bendungan menghadapi kesulitan kesulitan khusus pada fondasinya itu tadi misalnya bendungannya tidak terlalu besar debitnya juga tidak terlalu besar tapi fondasinya itu kompleks banyak perbaikan tanah banyak perlakuan harus pasang-pacang dan segala macam sehingga membuat konstruksi fondasinya itu kompleks itu bisa dikatakan sebagai bendungan besar lalu bendungan didesain tidak seperti bendungan fungsi biasanya atau bendungan kecil jadi bendungan itu didesain unik gitu secara konstruksi dia kompleks dan tidak bukan konstruksi sederhana konstruksi sederhana bendungan ya maksudnya nah itu bisa dikatakan sebagai kriteria bendungan besar nah kita lanjut ke berdasarkan pemanfaatannya nah kalau untuk pemanfaatannya itu ya tergantung sama waduk ini mau dipakai apa seperti yang tadi kita bicara single purpose atau multi purpose nah yang pertama itu untuk irigasi sudah jelas kan berarti waduk yang digunakan untuk irigasi ya untuk mengairi sawah airnya jadi konstruksi bendungan itu dipakai untuk mengairi sawah di lokasi dekat bendungan itu jadi harus dihitung dulu berapa sih kebutuhan air sawahnya berapa persen yang akan kita sediakan berapa kemampuan topografi bendungan kalau kita mau bikin bendungan berapa persen dia bisa mengairi sawah misalnya kalau kita bisa mengairi sawah 100% dengan satu apa dengan satu bendungan ya itu bagus tapi kadang-kadang kondisi topografinya itu tidak memungkinkan jadi kita optimumkan kondisi topografinya nah berapa persen yang kita dapat dari kondisi optimum tersebut maka itulah kapasitas maksimum atau kapasitas yang paling optimum yang bisa kita buat bendungan disitu lalu ada untuk penyediaan air baku namanya juga air baku air baku ini biasa dipakai untuk apa kebutuhan air domestik penyediaan kebutuhan air warga itu biasanya disebutnya dengan untuk penyediaan air baku lalu untuk pembangkit listrik nah ini PLTA tadi sudah saya singgung kita butuh listrik besar kan sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya membangun bendungan dan salah satu fungsinya untuk membuat PLTA itu jadi kita bisa manfaatkan itu untuk PLTA nah dari ketiga contoh tiga ini saja itu kompleksitas kompleksitas konstruksinya akan beda-beda nanti makanya kita harus bagi ini untuk apa ini untuk apa ini untuk apa karena efeknya nanti akan ada di kompleksitas konstruksinya yang paling kompleks dari tiga ini ya dari tiga contoh yang saya kasih ini adalah untuk membangkit listrik karena disana harus ada PPPN stoknya harus ada turbinnya harus ada gardu listriknya harus ada apa kantor 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 operasionalnya belum lagi keamanannya penentuan debitnya debit anda lain berapa itu akan semakin kompleks proses desainnya nah selanjutnya untuk dimanfaatkan tadi saya disinggung di depan untuk wisata dan olahraga tidak seperti saya kasih contoh tadi apa untuk kebutuhan pekan olahraga nasional untuk cabang olahraga yang berhubungan dengan air bisa dibangun bendungan atau waduk tidak harus besar kita bisa bikin yang kecil saja atau untuk kebutuhan wisata itu bisa tapi jarang biasanya kalau untuk hanya untuk kebutuhan wisata akan dibangun bendungan kecuali memang wisata-wisata itu memang punya potensi untuk bisa dibangun bendungan misalnya dia berada di daerah cekungan yang sekalian saja dimanfaatkan sebagai bendungan lalu yang terakhir itu ada untuk mengundali banjir nah ini juga sangat perlu untuk dibangun di kondisi yang seperti sekarang banjir masih sering terjadi salah satunya itu kalau kita bicara di Sungai Citarum di sana sedang saya lupa sedang atau sudah selesai pembangunan untuk waduk pengendali banjir supaya mengurangi debit air yang masuk ke Jakarta jadi di sana dibangun waduk pengendali banjir nah hanya saja kadang itu ada kasus seperti contohnya itu adalah misalnya yang saya setahu saya waduk waduk lempake itu bukan waduk untuk pengendali banjir yang di Samarinda itu tapi untuk irigasi awalnya tapi mungkin sawahnya sudah semakin berkurang terus tidak terlalu signifikan kebutuhan airnya akhirnya secara tidak formal dia berganti fungsi menjadi bendungan pengendali banjir dimanfaatkan secara tidak resmi dimanfaatkan sebagai pengendali banjir nah makanya fungsi pengendalian banjirnya pun tidak bisa optimal karena memang dulu dibangun itu tujuannya bukan untuk mengendalikan banjir nah itu saja untuk pertemuan di kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf nanti materi bisa di kalian dapatkan di LMS atau di download di website saya itu di benisukmara.org itu saya taruh di sana materinya kalian bisa download itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore siang malam dan pagi terima